Rizky masih di In Italksong I love you baby Apa kabarnya Rizky, Bebian, Andrian, Sasutisna? Alhamdulillah, baik kan? Bapak sehat? Alhamdulillah di rumah, masih banyak cucian Bapaknya nyuci, lu yang rambutnya kunciran Si Sule tuh Aku sama bukan Orang kaya, aku sama disini Lu surpres ga? Surpres ga? Surpres banget gila Ki, cerita dong Ki Kalau di masalah pergaulan nih Batasan-batasan apa sih yang biasanya dikasih sama ayah? Kalau ayah sih masalah pergaulan selalu ngebebasin Cuman itu balik lagi kikinya sendiri Ki harus bisa memilih mana yang positif, mana yang engga gitu sih Ya Iki ngambil yang positif Ya pak Ya bohong, ya bukan bapak saya Oh iya bukan bapak saya Taco bapak lu tuh Biasanya Ki, kalau ayah itu orangnya suka ikut-ikutan ga? Kalau lagi gaul, Iki lagi sama temen-temen nih Tiba-tiba dia masuk, buang air gitu Kayak gitu ga? Engga sih, kalau ayah Orangnya kalau di rumah tegas sih orangnya pendiam juga Kalau di rumah ga pernah ngelawak Yang kayak begitu tegas? Ya kalau menurut saya ya tegas Kalau di rumah ayah ga pernah ngelawak Jadi kalau di rumah tuh bener-bener sebagai orang tua yang bijak dan sangat hebat Terima kasih Hebat bapaknya ya Luar biasa Saya ga nyangka Ga mungkin bapak kayak gini mah Engga Ya terang aja deh ga ngelawak di rumah orang ada duitnya Engga Andrey, gua mengikuti paham bapak gua Andrey Tukang cukur juga Kalau pulang ke rumah dia ga mungkin nyukurin sekeluarga Hehehe Bener-bener Lu bayangin Kalau gua seorang pelawak misalkan harus ngelawak di rumah Bayangin tukang cukur gimana nasibnya keluarkannya Nyampe bininya botak semua dicukurin Ayo Iya bener-bener Itu Bener-bener Iki sendiri kira-kira apa yang disampaikan seandainya ayah nonton acara ini Apa yang ingin disampaikan sama de Iki ini untuk ayahnya Buat ayah Makasih udah jadi ayah yang hebat buat saya Terus makasih juga yang ayah dan mama yang selalu support Iki Terus makasih juga buat ayah yang selalu ngebimbing Iki ke jalan yang benar Pokoknya bagus, hebat Seandainya Seandainya ayah Iki tiba-tiba dateng kesini Apa? Apa yang akan Iki lakukan? Eh lepok mana? Sul Bapaknya dateng Tapi emang beneran bakalan mau ditemuin disini? Ini talk show banyak sekali surprise-surprise Oh Iki Oh iya Anak saya ini Ini bener ini acara nyebat banget kok bisa cepet ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Biasa gue nungguin di parkiran Itu saya tadi Sorry Itu saya tadi Itu saya tadi Bisa gak main bikin surprise Oh kreatifnya lama banget jam 7 gue seru disini Gila Nungguin sampe panas banget Mau bikin surprise Kaca spion sampe begini semua Tapi Yang punya rumah tadi mana pak? Ada tadi Oh iya Mungkin lagi ngambil minuman Oh iya Dengan buat tamu biasanya suka Haus juga sih emang bener Haus juga Tadi udah ketemu ayahnya? Udah Alhamdulillah bagus Saya panggil ayahnya ya Ayah Sule Silahkan masuk Ayah Sule Ayah Sule Silahkan masuk Surprise Oh surprise tak Iya Oh iya Dicariin Oh Dicariin nama Iki Saya lagi nyari yang punya rumah Emang kemana? Yang punya rumah lagi ke bawah dulu sebentar Bikin minuman deh panggilin Panggilin Ngobrol sama saya dululah ya Oh iya Iya siap om Biasa Namanya ayah sama anak itu memang harus kompak Ya harus kompak Eh Biasa Biasa Aduh Silahat Tungguin nih bintang tamu Gimana sih Tungguin bintang tamu Iya Tadi ada Sule tadi sini Sule 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 Anak lo nih Udah ngada Andre Udah ngada Tadi gue injek palanya Enak capek Silahkan Oke Ini ada penonton yang hitam Eh Yang mau nanya Nyi itu dong 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 Ada yang mau nanya nih sama Iki nih Ya Ya silahkan Mana yang mau nanya Nyi Beb Beb Nyi Beb Beb Berdiri Saya mau nanya sama Kak Iki Iya Biasanya kalau di rumah Suka curhat-curhatan gak sih sama orang tua atau sama papa Apa tuh yang dicurhatin biasanya Emang kalau Iki Segala sesuatu emang suka bilang ke orang tua Terutama sama ayah kan Sekarang emang Iki sekarang posisi di rumah sama ayah deketnya Jadi kalau misalkan Iki lagi deket sama cewek Iki lagi deket sama siapa-siapa Iki selalu bilang sama ayah gitu sih Hmm Nggak deh Boong Yeay Emang bener suka begitu sama bapaknya Iya Alhamdulillah Emang sekarang udah punya pacar Belum Belum Niska yang Erika itu siapa Nggak jadi gini Erika tuh mantan saya Cuman emang Iya Ya gitu mah jujur Saya jujur Cuman teman Sele Ya James 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 Tadi konsernya rame banget Aduh Mami Tess sampe capek sekali Eh Kiki apa kabar Baik Aduh kamu makin ganteng aja Papa gimana kabarnya Ini siapa Mama saya Oh Udah lupa ya sama Tante Oh iya Tante lupa iya Padahal sering ketemu di tinggungan dia nih Suka gangguin Suka gangguin Mami Masa Mami Iya tanya-tanya Maya Aduh centil banget ya nih anak Aduh keduluan eh Hei Kayaknya ini tuh ya diajarin sama bapaknya Kamu ngikutin papi kamu Ya papi kamu juga suka centil sama Tante Iya Diajarin saya setiap hari Oh gitu Pas ini kecil-kecil udah punya pacar Udah punya pacar belum Belum Oh masa Saya kan lagi ngincer Maya Ayo ngomong sebebasnya aja Terus gimana Kamu Apa namanya Suka curhat gak sama papi kamu Masalahnya kan soal curhat di rumah Ini soal curhat cewek Oh enggak Kan curhat tuh beda-beda Ada masalah apa Masalah apa Kalo mas cewek suka terbuka gak sama papi Teh Suka terbuka juga Terus papi gimana reaksinya Ya Saya gampar waktu itu Karena dia terbuka Nere Ngobrol terbuka gak Kelihatan begitu Oh iya ya Pasti marah Gila kalo terbuka Hei kamu Teh siapanya dia Saya mah nanyain papinya Papinya tuh yang rambutnya kuning Gondrong Iya papinya cerita Udah gak usah ngomongin Ntar lagi capek Karik lagi ya Itu ya Udah anggap aja lah saya bapaknya Kamu sekarang memilih karir Apa sekolah Kalo sekarang saya memilih karir sama sekolah Emang bisa bagi waktu gimana coba waktunya Kan kamu sekolahnya dimana Di Bandung apa di Jakarta Jangan kan bagi waktu Bagi besek aja pinter deh Jadi iki sih sekarang Sekolahnya homeschooling Jadi Dari pagi alhamdulillah iki ikut juga Bareng syuting sama ayah Jadi setelah syuting Iki sekolah Oh gitu Pinter ya Bagus nih Anak muda yang berbakat Bisa bagi waktu Antara sekolah Antara Apalagi karir Semoga kamu sukses ya Amin Seperti ayah kamu ya Amin Amin Halo Eh Eh Eti Kenapa Waduh Nonton konser linking parek Aduh sure Sebentar ya Sebentar Linking parek apaan Ya Sure Saya pengen nonton itu konser linking parek dari Amerika Ya udah sana nonton aja Mana duitnya Kan tadi udah maksudnya duit terus Tanti embanking atau kirimin kan abis nonton band-band dari 205 mahal Emangnya cuma 100-200 bisa 5 juta Yaudah ntar di transfer 3 juta Yaudah kalau gitu sama tante ditinggal dulu ya Ngobrol dulu ya sama anak tante ya Belajar-belajar Eh ajarin gimana caranya supaya merayu perempuan ya Ajarin ya Yaudah ya Yaudah ya Suruh diajarin cara merayu Atau gue pakarnya kalau merayu Atau gue pakarnya kalau merayu Bajar kembel Ya gombal pak Ki Ya Pernah bikin lagu bareng ayah nggak Enggak sih cuman Kalau ayah sih yang selalu bikin lagu-lagu cuman Iki cuman nyanyiin Terus ngedengerin Darah nyanyi-nyanyi itu turun dari siapa? Ya mungkin karena basic ayah dulu penyanyi eh bukan penyanyi apa ya? Model Bukan model masa kayak gini Model kayak gini Kualat lo Model kayak gini Ya mungkin maksudnya ayah kan dulu juga sering nyanyi-nyanyi Terus mamah nyindirin mungkin ada turunan juga dari mamah sama ayah gitu Tapi alhamdulillah muka ke mamah Alhamdulillah muka nggak 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 itulah Susah ngomongnya Apa-apa Ki Nanti perhitungannya di akhirat Nggak Ki Ini ada twitter yang masuk Masuk kemana Dre Ke sumur Ke sini lah Iki Boleh dong nyanyikan satu buah lagu Apa aja Terus yang kedua Iki Suka jijik nggak ngeliat ayah Masa ada gitu twitter Yang enggak lah Coba Mau gimana pun kan itu tetap orang tua Iki Betul Nggak jijik nggak ayah Nggak jijikin Dre langsung mua Itu nggak ada jeruk balik Gue jadi inget cerita itu Ndre Ada orang mabok Ndre Mabok ada temennya kan Wah udah begini Udah 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 pake jeruk aja Ada jeruk nggak Kacau Le Kacau Iya kacau nih Cerita belum selesai udah dateng Kenapa pak Terusin aja dulu Le Pokoknya saya emang give up aja udah Give up Kenapa Mang Nyerah saya pacaran sama anak SMA Kenapa Kenapa Banyak maunya itu anak cabai-cabean Kayangin Le Dibilangin nggak usah sama anak SMA Masih aja Masih saya suruh masuk geng motor Padahal kan saya Geng motor juga Motor apa Motor second Ini udah nggak bener ini Saya suruh pake celana mereketeng-teng Le Lampot-lampot itu Pensil Selamat pensil Pensil ya itu Saya pake kantong keresek Saya masukinnya juga Susah Wah udah macam Terus minta pelak lagi Pelak buat apaan Nggak tau dia buat apaan Mungkin dia buat Giling sapi Menurut ya Saya juga nggak tau itu Pokoknya saya emang Tanggung jawab Saya ludes ini Itu duit dari siapa Dari Sule Nah iya harusnya yang rugi saya dong Ini Face to face Face to face Eleven elef tuh nih kayaknya 112 Eleven twelve Ini Ayahnya bisa Wah Ini anaknya Anaknya Om Oh anak siapa ya Si Sule Anak Sule Gila 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 Tau Sule kan emang Tau yang Itulah Yang suka Yang itu panjang kan Rambutnya Iya panjang rambutnya Dulu Dulu bapaknya emang Aku suka nyari ikan hias Kenapa ya Itu rambutnya Bisa berwarna gitu Oh Bener ya Enggak usah pakai Oh Katanya bisa nyanyi bareng ya Nyanyi bareng Jam session jam session Apa gitu Song gitu Barang apa Apa aja pokoknya Ya aja Beneran aja pas mukanya bareng gini Saya lagi puasa Puasa sih Atau sendiri aja Boleh Bisa Dikit Wah okelah Kalau gitu mah Sok itu Ya dikit aja Ya boleh Mau banyak juga Apa ya lagu apa ya Saya pengen denger dia Dia biasanya kan Rnb Pop Pengen denger Lagu India Oke Gapapalah Kalau misalkan udah masuk ke dunia entertain itu Gak boleh jaim Kita harus profesional Betul gak ya Gak tau Gak tau Lagu apa Ayo lagu India Minta lagu India Kalau misalkan lagu India Minta lagu India Tapi Minta lagu India Tere liye Hijia Kek Kusna zonin Tedi Kek Dariwabana Muzika Samhala Saygamo Kodil Ze Mika Tere Satu Merah Ke nazi bejuda, arsa sepenang metera Udah Terima kasih Iki sudah hadir di rumah saya Ya terima kasih juga buat penonton yang selalu setia di sini, terima kasih Terima kasih juga buat penonton yang ada di rumah Jangan lupa saksikan terus ini talkshow setiap hari jam 8 malam hanya di net Ketemu lagi nanti di Ini Talkshow Itu bisa jadi bungkus kacang, bisa jadi buat ngelap keringat Coba tuh, tuh liat Nah, ini bisa Ayo jawab usen Ayo jawab usen Ayo jawab usen Ayo jawab usen Penonton jangan ribut dulu Ya Host mau ngopron dengan bintang kami Semoga Ayo jawab usen Ayo jawab usen Eh Bug Buku Buku Buka Buku 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 Terima kasih telah menonton!